Pertarungan seru tersaji di kelas bulu, yakni antara mantan juara Max Holloway melawan Arnold Allen, yang menjadi main event pada UFC Fight Night di Kansas City, Missouri. Max Holloway memasuki pertarungan ini setelah kalah dari pemegang gelar Alexander Volkanovski, dan saat ini menduduki peringkat kedua di kelas bulu. Sementara itu, Arnold Allen datang ke pertarungan ini dengan membawa rekor 12 kemenangan beruntun, dan saat ini ia menempati peringkat keempat di kelas bulu. Setelah menjalani pertarungan selama lima ronde, Max Holloway terbukti masih menjadi salah satu petarung kelas bulu terbaik di dunia, di mana mantan juara kelas bulu UFC itu mengalahkan Arnold Allen dengan keputusan angka mutlak dari ketiga juri. Itu adalah pertarungan yang sangat mengesankan dari Max Holloway, yang tidak pernah kalah dalam pertarungan non-gelar sejak tahun 2013. Setelah pertarungan tersebut, rekor Max Holloway menjadi 24 kemenangan dan 7 kekalahan. Sementara itu, rekor Arnold Allen menjadi 19 kemenangan dan 2 kekalahan. Setelah pertarungan, Max Holloway memberikan penghormatan kepada Arnold Allen karena ia menampilkan performa yang juga impresif selama lima ronde. Meskipun Arnold Allen gagal dalam pertarungan terbesarnya dan menghentikan rekor 12 kemenangan beruntunnya, namun ia bisa merasa puas karena telah melawan salah satu petarung terhebat yang pernah ada di kelas bulu. Setelah pertarungan usai, Max Holloway memuji Arnold Allen dengan mengatakan, Allen adalah pria paling baik yang pernah ada, di sela-sela ronde dia tersenyum dan saya seperti tidak bisa berbicara apa-apa dengan pria ini. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda seorang legenda, dan kita mungkin akan bertemu beberapa kali. Dia di atas sana IQ-nya sangat bagus, dia membawanya selama lima ronde, dia sangat cerdas, ungkap Max Holloway. Menurut teman-teman, dapatkah Max Holloway kembali menjadi juara UFC? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!